Ya, baru pertama kali. Untuk pertemuan kali ini kita mau membahas materi kelas 10 tentang keanekaragaman hayati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku SMA Isania Kota Tegal. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring pada siang hari ini bersama Bu Litya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, membahas bersama tentang materi di semester satu ini, yaitu keanekaragaman hayati Indonesia. Langsung saja ya kita ke materinya. Oke. Keanekaragaman hayati atau bisa disebut dengan biodiversitas. Apa sih itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati ini terdiri dari dua kata, keanekaragaman dan juga hayati. Ya, kita pelajarin satu persatu ya. Keanekaragaman artinya itu variasi atau perbedaan beragam jenis. Sedangkan hayati itu artinya hidup dalam konteks bub ini berarti makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme yang kita tidak bisa lihat secara langsung. Jadi kalau kita simpulkan, keanekaragaman hayati itu adalah variasi atau perbedaan yang terjadi di antara organisme hidup. Di saat kita mempelajari tentang keanekaragaman hayati, kita akan belajar tentang tingkatan. Tingkatan keanekaragaman hayati. Di sini ada tiga tingkatan. Yang pertama, tingkat keanekaragaman hayati genetik atau gen. Kemudian keanekaragaman hayati di tingkat spesies atau jenis. Dan juga keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem. Kita langsung mulai saja untuk membahas ketingkatan yang pertama, yaitu keanekaragaman tingkat gen. Sebenarnya apa sih itu gen? Gen itu adalah suatu materi genetik yang akan diturunkan dari induk kepada anaknya. Gen ini terletak di dalam kromosom. Gen ini membawa suatu sifat yang nantinya akan menentukan sifat yang ada pada individu. Susunan gen di dalam tubuh suatu makhluk hidup ini bervariasi. Nah, adanya perbedaan susunan atau variasi susunan gen ini akan menjadikan suatu keberagaman. Hal ini disebut dengan keanekaragaman gen. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, pada keanekaragaman gen ini terjadi pada jenis atau spesies yang sama. Jadi spesiesnya sama tetapi dia beragam, punya varietas. Nah, adanya keanekaragaman gen ini disebabkan karena tadi susunan gen yang bervariasi. Sehingga menyebabkan variasi antar individu dalam satu jenis. Oke, untuk lebih memahaminya, mari kita sedikit belajar tentang contohnya ya. Di sini ibu punya gambar sekelompok kucing. Ini adalah kucing domestik atau kucing rumahan yang punya nama ilmiah Felis Katus. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa ada kucing yang bulunya berwarna coklat, hitam, ataupun justru belang ya. Nah, variasi antar bulu kucing yang berbeda-beda ini juga dikarenakan adanya susunan gen yang berbeda di dalam tubuh si kucing. Hal ini menghasilkan adanya keanekaragaman tingkat gen. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh selanjutnya. Ya, di sini ibu punya gambar mangga. Mungkin kalian sering ya makan mangga dengan berbagai jenis mangga atau varietas. Ada mangga apel mungkin ya, bentuknya kayak apel. Kemudian mangga arum manis, mangga golek, mangga madu, dan juga mangga alpukat. Nah, keseluruhan ini itu sebenarnya satu spesies. Masih dalam satu spesies, yaitu Mangifera indica. Hanya saja perbedaan susunan gen di antara jenis-jenis ini yang membedakan. Jadi, tetap satu jenis, tetapi karena ada variasi susunan gen, sehingga menjadikan varietas mangga itu bermacam-macam. Oke, selanjutnya. Di sini ibu punya bunga mawar atau yang nama ilmiahnya rosa ya. Rosa hibrida, ada warna orange, ada warna pink, ada warna putih, dan juga ada warna merah. Mbak Intan pernah melihat bunga warna mawar apa aja? Ada, terus? Pink. Ada lagi mbak? Cuma itu doang. Di sini bunga mawar yang berwarna-warni itu sebenarnya sama, masih dalam satu spesies, masih dalam satu individu. Lalu kenapa kok bisa beragam warnanya? Itu karena adanya variasi atau perbedaan susunan gen dari tiap bunga mawar. Sehingga menampakkan warna yang berbeda-beda gitu ya mbak. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ibu juga punya gambar jengger ayam. Tahu ya kalian jengger itu apa? Mintan tahu jengger? Yang ada di atas kepala ya. Biasanya warnanya merah. Ternyata kalau kalian perhatikan, setiap ayam itu memiliki jengger yang berbeda-beda. Ada yang tipenya single, pea, walnut, sama rose. Nah, ini sebenarnya juga termasuk ke dalam tingkat kanekaragaman gen. Karena apa? Karena di sini dia satu individu yang sama, yaitu ayam atau galus-galus. Hanya karena adanya susunan variasi gen yang berbeda menyebabkan penampakan yang berbeda pada jengger ayam. Gitu ya. Nah, ibu punya contoh lagi nih manusia. Contoh. Mbak Intan sama punya kakak? Punya adik? Punya. Kira-kira Mbak Intan sama kakak sama adiknya mirip persis enggak? Enggak persis-persis amat. Ada perbedaan mbak? Apa aja mbak? Begitu. Kalau rambut mungkin berbeda. Kakak, adik? Lurus. Nah, perbedaan-perbedaan itu termasuk ke dalam tingkat kanekaragaman gen atau genetis. Karena adanya perpaduan gen sehingga susunan gennya itu kan berbeda. Sehingga anak-adiknya Mbak Intan sama Mbak Intan itu berbeda. Walaupun satu spesies manusia. Gitu ya. Bisa dipahami? Semoga bisa dipahami. Jadi, yang perlu ditengankan di sini untuk tingkat kanekaragaman gen adalah ketika kalian menemukan ada beberapa individu yang memiliki sedikit perbedaan atau beberapa variasi tetapi masih dalam satu spesies yang sama itu berarti masuk ke dalam tingkat kanekaragaman gen. Lalu, bagaimana ketika kalian melihat beberapa individu yang bukan satu spesies tetapi memiliki kenampakan yang mirip? Kita belajar ke selanjutnya. Nah, itu namanya keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat jenis. Jadi, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies ini adalah variasi atau perbedaan yang terjadi antara spesies yang berbeda. Nah, kalau tadi tingkat keanekaragaman gen itu pada satu spesies yang sama sedangkan yang jenis ini itu pada satu jenis atau satu famili yang sama. Mungkin untuk lebih memahaminya kalian harus melihat taksonomi atau tata nama ilmiahnya lebih memudahkan untuk bisa menebak ini sebenarnya masuk ke dalam tingkat keanekaragaman apa. Nah, adanya keanekaragaman tingkat spesies ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi jenis organisme. Kita langsung ke contohnya ya. Nah, di sini ibu sudah punya nih ada kentang, ada tomat, sama ada terong. Kalau dilihat dari bentukannya sudah jelas ya berbeda dan mungkin tingkat kekerapatannya juga jauh. Tetapi kalau kita menelisik ke dalam tata nama ilmiahnya, di sini kentang ya, nama ilmiahnya itu Solanum tuberosum. Kemudian tomat Solanum micopersicum, sedangkan terong juga Solanum melongena. Kalau kita analisis, di sini mereka memiliki jenis yang sama, sama-sama Solanum. Depannya itu sama-sama Solanum. Jadi, kita coba kembali ke materi yang kemarin mungkin klasifikasi tata nama. Bahwa tata nama itu kan ada dua ya, terdiri dari dua kata maksud ibu. Yang pertama itu jenis, sedangkan yang kedua itu penunjuk spesies. Nah, di sini terlihat bahwa kentang, tomat, dan terong itu memiliki jenis yang sama, yaitu jenis Solanum. Nah, karena ketiganya memiliki jenis yang sama, maka ketika ketiganya dikelompokkan, dia masuk ke dalam tingkat kenakaragaman hayati, jenis tingkat spesies atau tingkat jenis. Ya, boleh? Oke. 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 COVID-19 sering dianggap sebagai waktu bumi untuk beristirahat. Hmm, tidak salah sih. Namun jika diartikan begitu, nanti setelah bumi istirahat sebentar, lalu kita akan balik lagi. Untuk rakus dan mengeksploitasi bumi lagi. Hakikat sesungguhnya dari pandemi ini adalah bukti dan pengingat bagi kita semua, bahwa energi kolektif itu benar-benar ada. Lewat setitik virus yang sangat kecil, kekecauan global bisa terjadi. Lewat setitik perbuatan kita, baik yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Maupun yang teledor, sekecil apapun itu, akan punya efek bola salju yang sangat nyata bagi semesta ini. Saat semua orang berhenti dan diam, mendengar suara hati masing-masing, dan kemudian dengan penuh kesadaran bertindak, kita benar-benar bisa memulihkan bumi ini. Kesembuhan bumi itu benar-benar nyata, kalau setiap orang mau untuk ikut ambil bagian. Di semua bidang kehidupan, setiap hari. Kita hanyalah setetes air di samudera, hanya setitik debu kosmik. Namun bukankah samudera, hanyalah kumpulan dari tetes-tetes air? Ibu bumi, popo angkoso, mangku bumi, mangku angkoso. Yang sungatak setengah hingcaka, manunggaleng kau lo kusti. Maos montro, sacro ning ati, ngakem raus, eng sun kang suci. Serno ilang, kapeh nafsu ku, manumbahku, ibu bumi. Tetep, 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 semangat juanku. Latu muruk, ing jerododoku. Walang saseh, dati kemoku. Uswo matoyo, langgem kesanmu. Eeng sun ngatek, setengah hingcaka. Manunggaleng kau lo kusti. I'm all up in my head again Didn't think that it would come this soon Yeah, and although the sun will rise again Oh, I just wanna be on my own So far from where I wanna be Too many times I've lost my faith, yeah All of these city lights, they blind me I could feel it all slowly fade Yeah, I could feel it all fade away I'm the one that has just begun Trying to find love within Even then, I won't have to pretend Cause I've got love within Cause I've got love within Too much I still don't understand Guess I'm stuck here with my own way But could I get the chance to begin again Baby, I'm trying to hold on Of this pain I'm feeling I close my eyes I close my eyes cause I'm terrified I'm being alive I'm being alive Even then, I might feel it all Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam jenus yang sama, maka dia termasuk ke dalam keanakaragaman hayati di tingkat jenis. Terima kasih telah menonton! 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 gambar selanjutnya ada padi, gandum sama jagung ini adalah ketiga tanaman yang juga mirip-mirip dengan Mbak Intan sama-sama sama-sama hidup bersama boleh tetapi ketiganya ini memiliki spesies yang berbeda, jenus juga berbeda tetapi dia memiliki famili yang sama, poase sehingga padi, gandum sama jagung apabila dikelompokkan dia termasuk ke dalam tingkat keanekaragaman jenis atau spesies tadi kita sudah belajar di tingkat gen kemudian di tingkat spesies sekarang kita mau belajar keanekaragaman di tingkat ekosistem mungkin dari SD Mbak Intan sudah sering dengar kata ekosistem masih ingat Mbak Intan apa itu ekosistem? makhluk hidup lebih tepatnya adalah interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya ataupun makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya nah keanekaragaman di tingkat ekosistem ini menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah beda ekosistem beda lingkungan maka faktor abiotik yang menyusun dan faktor biotik yang menyusun itu juga berbeda beda ini yang nantinya akan menghasilkan keanekaragaman di tingkat ekosistem ada apa aja sih jenis-jenis ekosistem itu? nah klaim ya itu salah satu faktor nanti yang mempengaruhi keberlangsungan ekosistem di suatu wilayah kalau secara garis besar ekosistem ini dibagi menjadi dua mbak ada ekosistem darat dan ekosistem perairan nah ekosistem darat ini mungkin biasa kalian dengar dengan nama bioma ya ada gurun ada mungkin padang pasir lihat tadi gurun ya savana kemudian hutan hujan tropis dan lain sebagainya nanti kita bahas satu persatu sedangkan yang ekosistem perairan namanya aja perairan ya berarti nanti komponen abiotik terbesarnya adalah air gitu nah disini di ekosistem perairan dibagi menjadi dua ada ekosistem air tawar dan juga ekosistem air laut kita bahas langsung satu per satu disini ada ibu mau membahas yang pertama nih ekosistem perairan ekosistem perairan ini dibedakan menjadi tadi ya air tawar sama ekosistem air laut karena namanya saja air atau perairan otomatis komponen abiotik yang menyusun adalah air Maintain masih ingat di dalam ekosistem ini ada dua komponen ya abiotik sama biotik kalau abiotik yang hidup apa yang tak hidup mbak? oke yang gak hidup contohnya air tanah pasir udara sedangkan biotik itu yang hidup nah di ekosistem perairan ini ada beberapa komponen biotik yang menyusunnya ada plankton ada nekton neuston bentos sama perifiton gitu oke kita mau membahas satu-satu nih organismenya disini oh maaf disini kita bahas dari plankton ya plankton ini adalah hewan kecil yang dapat bergerak dan berpindah tempat secara pasif karena pengaruh arus laut nah contoh dari plankton ini adalah vitoplankton sama zooplankton sedangkan nekton ini ini adalah organisme yang aktif berenang contohnya apa? organisme yang aktif berenang bisa ikan bisa juga patak kalau di air kemudian kita nyuston nyuston ini adalah organisme yang mengapung di atas permukaan air misalnya itu serangga air kemudian untuk tanamannya itu ratai enceng gondok ataupun ganggang kemudian ada bentos bentos ini adalah yang berada di dasar perairan contohnya itu kayak udang cacing nah itu termasuknya bentos kemudian kalau perifiton ini adalah organisme yang melekat pada organisme lain contohnya salah satunya itu adalah siput siput jadi disini jelas kalau ekosistem perairan itu disusun persusun komponennya dari abiotiknya itu air dan biotiknya itu tadi plankton nekton neuston bentos sama perifiton oke oke seperti yang tadi ibu jelaskan di awal bahwa ekosistem perairan ini dibagi menjadi dua ya ada yang tawar sama yang air laut kita bahas yang air tawar dulu namanya saja air tawar berarti kadar atau salinitas salinitas itu kadar garam ya itu rendah karena tawar ya mbak kemudian karakteristik selanjutnya itu adalah penetrasi cahayanya itu kurang dan variasi suhunya itu tidak terlalu mencolok maksudnya antara permukaan dengan dasar di bawah itu variasi suhunya tidak terlalu terlihat kemudian yang sering ditemui di ekosistem air tawar ini adalah ganggang nah berdasarkan keadaan airnya ekosistem air tawar ini dibagi menjadi dua ada yang tenang kita sebut dengan ekosistem air tawar lentik dan ada yang mengalir namanya ekosistem tawar lotik jadi garis yang perlu digaris bawah disini adalah lentik sama lotik yang mengalir sama yang tenang nah kalau yang tenang contohnya apa mbak suatu ekosistem yang aliran airnya itu tenang danau ya benar danau kemudian rawa ya itu semuanya adalah aliran airnya itu tenang oke yang kedua kita bahas yang lotik kalau lotik itu adalah ekosistem yang airnya itu mengalir contohnya betul sekali sungai kemudian air terjun nah itu kan airnya mengalir nah ciri-ciri dari ekosistem lotik ini ya tadi airnya mengalir ya kemudian salinitasnya juga rendah berbeda sama yang ini nah ekosistem air laut nah mungkin kalian kalau main ke laut kemudian berenang tiba-tiba ada yang keminum ya airnya rasanya apa mbak lastin itu karena ekosistem air laut ini memiliki salinitas yang cukup tinggi dibandingkan tadi yang air tawar kemudian suhunya juga berbeda antara permukaan laut sama di dasar laut ini memiliki suhu yang berbeda dan mereka itu di sana terdapat arus laut tetapi untuk ekosistem air laut ini tidak dipengaruhi oleh iklim maupun cuaca nah disini jenis ekosistem air laut ada beberapa ada ekosistem laut dalam ekosistem estuari pantai pasir sama pantai batu oke kita break dulu sejak hidupnya dimulai 4,6 miliar tahun lalu bumi telah melahirkan dan memberi kiamat bagi bermacam spesies deretan keajaiban alam diikuti deretan bencana deretan keajaiban itu antara lain adalah munculnya makhluk bersel satu lahirnya fotosintesis evolusi makhluk multiseluler munculnya banyak kingdom jutaan spesies lahir serangga krustasea ikan amfibi reptil reptil raksaksa mamalia hingga akhirnya genus homo yang jadi nenek moyang spesies kita sapiens lahir 2,5 juta tahun lalu tapi semua itu diikuti dengan oksigen holocaust petusan gunung super vulkanik meteor jatuh kepunahan masal pertama kedua ketiga zaman es pemanasan global zaman es mencair kepunahan masal keempat kelima hingga akhirnya homo sapiens selamat 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saat mereka belum punya teknologi seperti sekarang ini Hingga sapiens modern seperti kita yang sudah jelas Mengancam kelangsungan banyak sekali makhluk hidup di dunia ini Penciptaan alam semesta itu jauh terjadi sebelum manusia ada Tapi selama ini alam semesta itu enggak pernah komplain di apa-apa yang nama kita Nah sekarang kalau kita lihat dari sisi-sisi alam Adanya manusia itu hukuman enggak bang mereka Kita enggak pernah ngomong kan Namun homo sapiens sendiri selain memberi kehancuran bagi spesies lain Juga terus menerus berjuang dari kiamat yang seringkali dibawa oleh makhluk lain Oleh organisme lain Bahkan organisme ini begitu kecil Mikroorganisme Virus Bakteri Jamur Lihat saja sejak zaman Fir'aun Sudah tercatat bagaimana terjadi wabah yang bisa sangat mematikan Zaman Yesus Semua orang ketakutan dengan penyakit lepra Kemudian bangsa Maya dan Aztec Yang punah karena flu dan cacar yang diimport dari Eropa Black Death Spanish Flu Pandemi itu kan juga berkali-kali Yang paling besar adalah Black Death Black Death itu 5 tahun 100 juta orang Eropa mati 100 juta orang Eropa mati Cacar itu ya Membunuh 20 juta orang Cepat atau lambat Manusia juga punah juga Dulu pernah nggak ada kok Di bumi manusia pernah nggak ada Jadi kalau suatu saat manusia punah Ya nggak apa juga Kalau manusia itu unik Ya istimewa nggak Seperti biasanya Kita itu ya sama dengan spesies-spesies yang lain Sama dengan kami Kecoa, utuh Itu salah satu kehidupan Apakah kemudian Dengan tingkat kecerdasan yang seperti ini Manusia itu Menjamin dirinya survival Enggak Enggak Kecoa itu ya Kecoa itu juta orang tahun masih ada Kita belum apa-apa kecoa Kalau soal survival Tapi kan kecoa nggak bisa nyanyi Itu adalah keunikan manusia Apakah spesial Apakah khusus Apakah istimewa Enggak Berbeda aja Cuma berbeda Belum pernah sebelumnya dalam sejarah panjang bumi Nasib semua makhluk hidup di dalamnya Ditentukan oleh satu spesies saja Kita Manusia Ancaman nuklir Deforestasi Konsumerisme Agrikultur Eksploitasi lahan Eksploitasi hewan Modifikasi genetik Perburuan liar Polusi udara Polusi air Polusi tanah Hingga sepertinya Sudah tidak ada harapan Manusia selalu terbakar Selalu terbakar keinginannya Terbakar ambisinya Terbakar Dan terbakar Tidak pernah tahu kapan cukup Adalah cukup Tidak seperti seekor singa Yang memakan satu zebra Dan dengan damai membiarkan kawanan zebra lainnya lewat Tanpa panik Memikirkan untuk mengisi kulkasnya Kalau dalam pemahaman saya Ego itu adalah Sense of eye Sebuah rasa bahwa Ini adalah saya Dan Saya ini sesuatu yang Terpisah dengan Apa yang bukan saya Insting untuk bertahan hidup itu menurut saya sudah ada Di dalam organisme Terkecil bahkan Makhluk Satu sel pun punya insting Buat bertahan hidup Apalagi manusia Yang terdiri dari 70 triliun sel ini Maka kita kemudian belajar untuk Mengakumulasi aset sebanyak-banyaknya Aset itu bisa macam-macam Bisa keterampilan Bisa kekuatan Bisa jabatan Bisa harta benda Karena itu bagian daripada insting Buat bertahan hidup Yang bilang bahwa Karena hidup ini Tidak pasti Tidak bisa diramalkan Dan beresiko Maka saya Demi bertahan hidup Harus mengamankan saya Dan semua perpanjangan dari saya Kenapa cucu maksudnya Saya tidak peduli dengan yang lain Bisa artinya orang lain Bisa artinya planet bumi ini Sehingga ketika Dia dihadapkan pada dua pilihan Yang satu pilihan Yang tidak merusak lingkungan hidup Yang satu pilihan Yang merusak lingkungan hidup Basis pemilihannya Bukan merusak atau tidak merusak Tapi mana yang akan memaksimalkan Potensi saya buat bertahan hidup Dia tidak melihat lingkungan hidup Adalah bagian dari saya Kita tidak ngeh bahwa Tubuh kita ini Dibentuk dari apa yang kita makan Dari planet ini Tentunya Mbak Intan Oh jangan Jam-jam rawan tidur ya Tadi kita sampai ekosistem Lentik sama lotik ya Oke Saya ulangi lagi aja Tadi kita sampai di ekosistem air laut Yang namanya air laut Otomatis dia memiliki Karakteristik salinitas yang tinggi Kemudian suhunya berbeda Antara di permukaan Dengan di dasar laut Kemudian Di sana masih terdapat arus laut Dan dipengaruhi Kita dipengaruhi oleh iklim maupun cuaca Di sini ekosistem air laut Dibagi menjadi empat Ekosistem laut dalam Ekosistem estuari Ekosistem pantai pasir Dan pantai batu Kita mau membahas satu persatu Nah di sini ekosistem laut dalam Namanya aja laut dalam Berarti letaknya ini ada di laut Yang paling dalam Atau biasa disebut dengan palung Nah palung laut Kondisinya di sana gelap Dan tidak mendapatkan sinar matahari Secara langsung Biasanya Organisme yang hidup di Ekosistem laut dalam ini Adalah organisme yang Predator Nah Ikan-ikan predator Dan ikan-ikan yang Dia memiliki kemampuan untuk Memancarkan cahaya Karena kulitnya tersusun dari suatu Bahan Yang kemudian nanti ketika gelap Dia bisa memancarkan cahayanya Kemudian ada ekosistem Estuari Nah ekosistem estuari ini Adalah ekosistem Yang letaknya itu Berada di pencampuran Antara air laut Dengan air sungai Jadi Di Di Tengah-tengah lah ya Nah contohnya ini adalah Padang Lamun Sama hutan mangrove Ini termasuk ke dalam Ekosistem estuari Kemudian ada juga Ekosistem pantai pasir Nah sesuai dengan namanya Ekosistem ini terdiri dari Hamparan pasir Mbak Pernah ke Jogja mungkin? Oh Mbak itu nasi Jogja Disitu Terdapat Hamparan pasir ya Mbak Putih bagus Nah biasanya Di ekosistem pantai pasir ini Anginnya itu kencang Ya bener gak? Kemudian cahayanya matahari Cahaya matahari itu Juga Bersinar Terang Nah organisme yang ada disana Biasanya itu Semacam kepiting Burung Dan tanaman Lunak Yang berbiji Itu ekosistem pantai pasir Kemudian untuk ekosistem pantai batu Ekosistem ini Seperti namanya ya Dia terdiri dari Batu-batuan Jadi banyak batu-batu Entah itu Bongkahan kecil Maupun pongkahan yang Besar Nah organisme yang tinggal disana Itu seperti Ganggang Siput Terang Kepiting Kemudian ada juga Burung Nah itu Mbak Intan Ekosistem air Laut Ada empat ya Kemudian Nah tadi kita sudah membahas ekosistem perairan Sekarang ekosistem daratan Ekosistem daratan otomatis Mencakup areal daratan yang sangat luas Kita biasa menyebutnya dengan Bioma Bioma Nah secara keseluruhan Bioma ini ada tujuh Ada hutan hujan tropis Sabana Padang rumput Gurun Hutan Dan juga Taiga atau tundra Oke Kita bahas satu-satu ya Mbak Intan Per Biomanya Oke Yang pertama Kita punya Bioma Hutan Hujan Tropis Indonesia punya Nah karakteristiknya Disini Satu curah hujannya Sangat Tinggi Kemudian Suhu udara disana itu Berkisar Sedang sampai Tinggi lah Tidak terlalu panas Kemudian mataharinya Menyinari sepanjang tahun Biasanya disini itu Pohonnya itu tinggi-tinggi Tinggi-tinggi Dan membentuk sebuah kanopi Tahu kanopi Mbak Intan? Jadi saling Nutup gitu kan Karena pohonnya tinggi Kemudian Rimbun Kemudian disana Keanekaragaman Hayatinya Baik secara Flora Maupun faunanya itu Sangat beragam Heterogen Di Indonesia punya Di Thailand ada Kemudian ada juga Di lembah sungai Amazon Amerika Serikat Nah itu Bioma Hutan Hujan Tropis Kemudian Ada Sabana Mungkin Mbak Intan Pernah lihat Di film-film Apa ya Itu ada Suatu hamparan Rumput Kemudian diselingi Dengan pohon Ataupun semak-semak Biasanya Rika Ini namanya Sabana Mbak Intan Nah Dia tumbuh Di dataran rendah Curah hujannya Juga cukup Sedikit Jenis fauna Di sana itu Seperti Jerapa Kijang Zebra Dan tumbuhannya Atau floranya Itu Kaliptus Indonesia punya Punya Ada di NTP Sama di NTT Itu namanya Sabana Padang rumput Kemudian Eh sorry Sabana Kemudian ini Padang rumput Maaf Di sini Untuk padang rumput Curah hujannya Tidak teratur Mintan Tapi Tidak teratur Ini Bisa aja Tinggi Bisa aja Tiba-tiba Curah hujannya Rendah Nah Ketika curah hujan Tinggi Maka rumput Di sana Tumbuh Sepur Tetapi Ketika curah hujannya Rendah Maka rumputnya Tumbuhnya Pendek Nah Jenis faunanya Di sana Ya fauna-fauna Herbivora Yang memakan Tumbuhan Seperti kanguru Zebra Singa Jaguar Dan juga Bison Kemudian ada Gurun Nah Pernah Lihat gurun ya Di sana Curah hujannya Sangat Rendah ya Kondisi tanahnya Juga Tandus Tidak dapat Menyimpan Air Kemudian Kelembaban udaranya Sangat rendah Suhunya panas Di siang hari Namun dingin Di malam Hari Biasanya Tumbuhan Yang hidup Di Ekosistem Gurun ini Adalah Tanaman Serofit Seperti Kakus Sedangkan Faunanya Ya Kayak Unta Burung Kalajengging Dan juga Tikus Tumpahin Tahan Kemudian Selanjutnya Ada Hutan Kugur Ini Biasanya Terdapat Di negara Atau Di daerah Yang memiliki Empat Musim Pada Saat Musim Dingin Air Tidak Dapat Diserap Tumbuhan Sehingga Warna Daunnya Akan Berubah Menjadi Merah Kemudian Kecoklatan Dan Akhirnya Kugur Sedangkan Pada Musim Panas Tumbuhan Ini Bersemi Ini Terdapat Di Eropa Barat Asia Timur Dan Juga Chile Jenis Waunanya Disana Itu Ada Hamster Sama Kelelawar Floranya Itu Adalah Tumbuhan Berdaun Lebar Kemudian Ada Ekosistem Selanjutnya Yaitu Ekosistem Taiga Ekosistem Ini Adalah Ekosistem Yang Biasanya Ada Di Negara Subtropis Di Jadi Disana Adanya Jenis Floranya Itu Kebanyakan Tumbuhan Konifer Tumbuhan Yang Daunnya Runcing Runcing Yang Hijau Sepanjang Tahun Sedangkan Jenis Solanya Itu Ada Serigala Beruang Hitam Sama Mos Terdapat Di Amerika Utara Alaska Sama Di Rusia Nah Disini Ada Juga Ekosistem Tundra Tundra Itu Adalah Daerah Dengan Ekosistem Yang Paling Dingin Karena Suhunya Sangat Tendah Otomatis Disana Suasananya Dingin Dan Curah Hujannya Juga Kurang Nah Tundra Ini Memiliki Dua Jenis Ada Tunda Arktik Sama Alpin Kalau Yang Artik Ini Terletak Di Kuduk Utara Ditutupi Oleh Salju Nah Jenis Vegetasinya Itu Adalah Tumbuhan Lichen Lumut Sedangkan Faunanya Itu Rubah Karibau Sama Muskok Kalau Tundra Alpin Ini Terletak Di Daerah Pegunungan Yang Tinggi Jadi Beda Vegetasinya Ini Perdu Sama Lichen Tadi Kita Sudah Belajar Tentang Ketiga Tingkat Keragaman Hayati Ada Yang Tingkat Gen Jenis Dan Juga Ekosistem Nah Sekarang Ibu Mau Menjelaskan Mungkin Sedikit Kalau Waktunya Masih Ada Tentang Keanak Karagaman Hayati Persebarannya Indonesia Ini Adalah Negara Yang Kaya Akan Keanak Karagaman Hayati Mbak Intan Sehingga Indonesia Ini Disebut Dengan Biomega Diversity Jadi Karena Memiliki Banyak Keanak Karagaman Hayati Hampir 17 Sampai 25% Spesies Makhluk Youtube Di dunia Ini Terdapat Di Indonesia Nah Faktor Pendukung Kenapa Di Indonesia Memiliki Tingkat Karagaman Yang Tinggi Karena Indonesia Terletak Di Daerah Yang Propis Kemudian Indonesia Juga Merupakan Negara Kepulauan Jadi Banyak Bagiannya Dan Indonesia Juga Terletak Di Dua Kawasan Biogeografi Yaitu Asia Dan Juga Australia Nah Di sini Ibu Punya Peta Peta Kalian Membayangkan Peta Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Untuk Faunanya Ataupun Floranya Itu Dibagi Menjadi Tiga Bagian Ada Yang Sebelah Barat Itu Namanya Dibatasi Oleh Garis Weles Sedangkan Yang Paling Timur Itu Dibatasi Oleh Garis Weber Jadi Nanti Ada Tiga Daerah Daerah Sebelah Barat Daerah Sebelah Timur Dan Daerah Sebelah Tengah Oh Gitu Oke Udah Mau Jam Oke Kesimpulan Kesimpulannya Tadi Ditingkatan Bahwa Keanekaragaman Hayati Itu Memiliki Tiga Tingkatan Yang Mbak Intan Tingkat Gen Jenis Dan Juga Ekosistem Kalau Tingkat Gen Ini Adalah Variasi Individu Di Dalam Satu Spesies Sedangkan Yang Keanekaragaman Hayati Di Tingkat Jenis Itu Adalah Keanekaragaman Yang Masih Dalam Satu Jenus Ataupun Family Sedangkan Ekosistem Ini Adalah Keanekaragaman Karena Komposisi Biotik-abiotiknya Ini Berbeda Beda Mungkin Mungkin Masih Banyak Sebenarnya Untuk Materi Keanekaragaman Hayati Untuk Pertemuan Kali Ini Mungkin Cukup Pada Tingkatannya Nanti Pertemuan Selanjutnya Kita Bahas Tentang Sejarah Penyebarannya Terima Kasih Sekian Dari Ibu Semoga Bermanfaat Nanti Kalau Mau Ada Yang Ditanyakan Silahkan Whatsapp Sekian Dari Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Semoga Udara Ini Adalah Bagian Daripada Planet Ini Yang Kita Hirup Kita Nggak Tapi Kita Nggak Lihat Bahwa Dia Terkoneksi Dengan Kita Bahkan Dia Jadi Bahan Pembentuk Dari Bagi Badan Kita Makanya Kita Bilang Saya Dan Ini Lingkungan Padahal Sebenarnya Dia Sangat Terpaut Secara Biologis Secara Filosofis Sangat Terpaut G banda Pemuda Terpaut Kasus posis